Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik disini untuk praktikum yang ketiga Kalian masih mempelajari bagaimana cara kita mengidentifikasi Setelah kalian melihat identifikasi dari struktur tipe alat mulut Kemudian mengidentifikasi serangga hama yang ada di lapangan Tentunya kalian pun harus paham akan mengidentifikasi gejala serangan yang ada pada tanaman budidaya Jadi ketika kalian mempelajari tipe alat mulut Maka hal yang paling pasti anda ketahui itu adalah Bagaimana serangga tersebut menimbulkan kerusakan pada bagian tanaman itu sendiri Untuk tipe alat mulut penggigit dan pengunyah Berarti dia akan menimbulkan kerusakan pada tanaman yang serius Dan bukan hanya konsumsinya itu adalah pada bagian daun Karena dia bagian untuk menggigit Berarti batang ataupun keranting dari tanaman pun juga bisa dipengaruhi Atau dikonsumsi oleh serangga tipe alat mulut penggigit dan pengunyah Seperti yang sudah disini di depan ketahui ini Kalian lihat ada tipe-tipe gejala serangan hama Dimana yang pertama untuk hama yang merusak daun atau kuncup daun tanaman Maka akan kita identifikasikan dengan beberapa tipe alat mulut seperti apa Seperti itu Misal kalian menemukan spesies dari hama Katakanlah adalah belalang Kalian harus melihat dan mengidentifikasi tipe alat mulut dari belalang itu yang modelnya seperti apa Tipe seperti apa Maka dengan mempelajari hal tersebut Tipe alat mulut pada serangga Maka yang lebih meyakinkan di lapangan Berarti gejalanya itu seperti tergigit Karena nantinya pada saat kalian menjadi petugas Petugas katakanlah penyuluh lapangan Kadang di lapangan tidak ditemukan serangga yang kita cari Tetapi kita menemukan bekas gigitan Yang ada pada bagian tanaman Maka hal yang pasti akan kalian ketahui adalah Seperti apa Ciri-ciri gejala yang ada di lapangan Gejala serangan serangga tersebut Katakanlah mungkin pada daun Pada daun tanaman Katakanlah seperti ini Pada daun Kemudian disini terdapat bekas gigitan Seperti ini Lain halnya dengan gigitan yang seperti ini Maka ada patah identifikasi Digitan Katakanlah gigitan yang mempunyai Tipe seperti ini Adalah serangga-serangga Peggit Mempunyai Kemudian Serangga yang mempunyai Tipe gejala yang seperti ini Alak-alak Penusuk Jadi seperti itu Kadang hanya menusuk Bagian-bagian Sew yang ada di sini Cuma Titik saja Untuk yang seperti ini Utamanya serangga-serangga yang Menggigit Pada bagian tengah Itu merupakan Serangga pada Stadia larva Atau bertindak Dalam siklus kehidupannya Menjadi ular Maka dia mungkin Akan membentuk sport Kadang Seperti Serangga Urdu Polioptera Namanya itu adalah Serangga Ini ciri-cirinya itu Kadang kita melihat Gejala serangan itu Seperti ini Hanya menimbulkan Ruka seperti ini Nah ini pada Tanaman Gendelai itu Biasanya Sering ditemukan Golong-golong Seperti itu Ternyata pada Ini juga sama Gejala seperti ini Terjadi pada Bagian Lava Suatu hama Kemudian Untuk hama yang merusak Bagian batang Atau ranting Seperti Polioptera Karena dibekali dengan Beberapa Struktur Tipe alat mulut Yang sempurna Kemudian Levitoptera Kemudian hama Yang merusak Buah Atau bunga Ini Levitoptera Sangat sering Biasanya Karena Kenapa Pada Stadia Lava Ini dapat Merusak Bagian-bagian Tubuh Tubuh Yang terlunak Seperti Rantai Seperti Bagian teratas Daun Kucuk daun Kemudian Bunga Karena memang Secara Nyata Dia itu Sangat Lemah Sekali Atau strukturnya Lembut Sekali Maka Biasanya Hama Itu dapat Menyerang Kemudian Ada yang juga Bertindak Sebagai Hama Penular Atau Vektor Beberapa Penyakit Contohnya Adalah Hama Warang Hama Warang Ini Bertindak Sebagai Vektor Atau Penular Virus Ini Pasti Cerita Terima Mengidentifikasi Gejala serangan Yang ditimbulkan oleh hama Katakanlah ini adalah Tanaman budidaya Atau bisa dikatakan tanaman hias Untuk gejala serangan Dari hama itu sendiri Bisa kalian lihat Penampakan yang terjadi Di sini Misalkan ini adalah Terdapatnya bekas Gigitan dari tipe alat mulut serangga Maka seperti ini Merupakan gejala serangan Yang ditimbulkan oleh larva Atau bisa juga dengan Beberapa serangga yang lain Seperti belalang Namun di sini sudah ada Speciesnya Ini berarti ulat Ulat Ini ulat Bulu Ini biasanya Akan menimbulkan kerusakan Seperti ini Jika itu Ulat Maka langkah selanjutnya adalah Kalian Sekaligus melakukan Teknik pengendalian secara mekanis Kalian ambil Dan kalian kendalikan Hama ini Ulat Sekarang adalah Kantong plastik Itu kalian ambil Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.